Ya pemirsa, kami semalam warga bulian digegarkan dengan penemuan mayat pria parubaya di kamar hotel Gemilang. Mayat yang tergeletak di dalam kamar hotel langsung disatroni petugas untuk melakukan olah kejadian perkara. Sementara kematian pria parubaya tersebut belum diketahui secara pasti. Seorang pria parubaya ditemukan meninggal di dalam salah satu kamar hotel yang berada di kota Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. Kami sekirap buku 18.00 waktu Indonesia Barat. Petugas hotel yang curiga pengunjung hotel Gemilang yang menginap di kamar Melati A2 tidak check out. Saat diselidiki, petugas hotel melihat sesosok mayat membujur di lantai tidak bernyawa. Polisi yang mendapatkan informasi langsung mendatangi tempat kejadian dan melakukan proses identifikasi. Kondisi jenazah yang telah membujur kaku, polisi memeriksa bagian tubuh korban serta barang-barang miliknya. Wakil Polres Batanghari, Kompol Emrida mengatakan, dari identitas jenazah bernama Ali Mukahar, warga orang kayu hitam kecamata Muara Bulian. Untuk hasil penyelidikan sementara, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, sehingga pihak kepolisi yang belum dapat menyimpulkan penyebab kematian pria tersebut. Tuket Polres dilaporkan oleh karyawan hotel Gemilang, bahwa ditemukan mayat di salah satu kamar hotel. Beliau kemarin check-in, dan malamnya menurut keterangan karyawan hotel Gemilang, malamnya beliau ini tipe hape untuk dicas, sampai jam 17.50 yang kesangkutan tidak muncul-muncul. Jadi ada kecerigaan dari karyawan hotel, menengok ke kamar yang kesangkutan. Posisi mayat sudah tidak berungkut, Untuk saat ini jenazah telah dipawa ke Rumah Sakit Umum Hampa Muara Bulian, guna dilakukan visum untuk memastikan penyebab kematian korban tersebut. Terima kasih telah menonton!